Ya, sementara itu pemirsa pelaksanaan UNBK hari kedua di Ibu Kota, tepatnya di SMKN 29 Penerbangan Jakarta pagi tadi berjalan dengan lancar. Dan untuk mengetahui jalannya ujian nasional berbasis komputer, sudah ada reporter Revika Sibarani yang akan melaporkannya untuk Anda. Revika, bagaimana pelaksanaan UNBK di SMKN 29? Pertama dan pemirsa ujian nasional berbasis komputer atau UNBK yang berada di tingkat SMK sudah diselenggarakan secara serempak sejak hari Senin kemarin. Ada pun pelaksanaan dari UNBK ini berlangsung dari tanggal 25 Maret hingga 28 Maret mendatang dengan mata pelajaran yang diujikan yakni Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan Teori Kejuruan. Dan saat ini saya sedang berada di salah satu SMK Penerbangan di Jakarta yakni SMK Negeri 29 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang mana saat ini ujian sedang berlangsung dan ada dibagi dua dalam dua sesi yang mana sesi pertama dibuka dari pukul 7 hingga 9 pagi kemudian sesi kedua dilanjutkan dari pukul 10 hingga 12 siang. Dan di samping SMK Negeri 29 ada juga siswa-siswi dari SMK Negeri 6 Jakarta yang pada hari ini mengikuti ujian lantaran ada renovasi pembangunan yang berlangsung di SMK tersebut. Dan saat ini pun pihak kepala sekolah juga mengatakan bahwa persiapan dari SMK Negeri 29 ini menghadapi UNBK di tahun 2019 ini sudah cukup matang yang mana mulai dari persiapan pengawas kemudian persiapan dari teknisi secara khusus untuk mengamankan di setiap ruangan untuk menjaga berlangsungnya ujian nasional yang diselenggarakan oleh sekolah dan saat ini pun diinformasikan bahwa ujian nasional ini bukan menjadi penentu akhir dari keputusan kelulusan siswa namun juga dari pihak sekolah akan ambil-andil untuk menentukan dari kelulusan tersebut. Demikian Irma. Baik, terima kasih Refika Sibarani melaporkan langsung dari Kebayoran Baru Jakarta. Selatan selamat bertugas kembali.